Halo teman-teman, balik lagi di Seven Lady Sin Grand Cross ya guys Hari ini ya, sepertinya Escanor diundur satu minggu ya guys, ditunda ya Karena mungkin mau disesuaikan dengan story-nya ya Jadi mungkin Escanor minggu depan guys Hari ini gajahnya ada All Seven Festival Kita lihat, ini apa nih ya Fituring every member of the Seven Lady Sin, draw up to 7 times for 7% kemungkinan untuk dapetin SSR Hero guys Jadi ratenya ya, dinaikin jadi 7% guys Mungkin tadinya 3% ya, sekarang 7% 7% ratenya, tapi kebanyakan udah pada punya hero-heronya nih Coba kita lihat ya Oke ya, Captain Melodas gue udah punya Ratenya dinaikin tuh guys, Factor Dien gue belum punya Maturana Dien udah punya Snatch Brawler Band belum punya Outlaw belum punya Uncaku udah punya Forest Gordon King udah punya King Gendut dulunya udah ada Gother Biru udah ada Merlin udah ada ya Hmm, jadinya dinaikin ya ini semua ya guys Ini Escanor gak ada ya disini ya Escanor masih minggu depan guys Dari kemarin orang banyak banget yang nungguin Escanor, Escanor, Escanor Gue sampe penasar, Escanor apa GG-nya sih Setau gue dia ulting-nya doang sakit ya Ulting-nya bisa sekali jedet musuh langsung mati ya Tapi sisa-sisanya ya standart-standart aja sih ya Cuma menang gede doang guys Oke, eh, ga ada yang baru lagi ya Ehm, ga ada yang baru Ya sudah lah ya Kita gacha SSR tiket aja Sama Gratisan Gratisan guys Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like,ersama tersayaa C comm donate. Cangcel buff amb astan, 해서 Juru Nu also muita heal King Thunder אנ anymore Exposs even tambah Ultra major gede ultinya ya wow kalian tau ultinya dong heal HP semua allies ya 180% of attack sama feel ultimate move gods 2 gila nggak tuh keren ya mantep nggak tuh jadi kalau bisa sih penuhin dia dulu ya kan udah gitu Ronde 2 dia ulti Ronde 3 wah bisa ulti terus-terusan ya nge-heal terus ya ini nih guys gue perlu dia nih ini uniknya nih feel the hero ultimate move gods go up at the start of the battle ya feels the heroes feels the heroes ini ini dia doang apa satu party ya gue jadi bingung nih hmm gue baru baca guys bukannya all allies ya ini feel the hero ultimate berarti dia doang ya dia doang ya ah temen gue salah info nih kata temen gue dia bisa naikin ultimate move gods itu satu party ya tapi kalau gue baca di sini kayaknya hero doang deh berarti dia doang kayaknya ya waduh kayaknya salah ya coba kita lihat melin ijo ya kalau melin ijo kan beda nih aduh gue nggak bisa lihat di sini melin ijo nih tunggu nya gue jadi penasaran nih coba kita lihat melin ijo abisnya kita baru lihat bahan birunya ya melin ijo kalau melin ijo kan naikin satu ya tuh feels all allies ultimate move at the start of the battle satu ya temen gue salah infoin gue nih dari kemaren nih ah ya kalau melin ijo ini satu party ya kalau yang tadi Elizabeth tuh cuman dia doang ya guys cuman gue perlu dia sih buat nge-heal ya karena healer gue cuman ada si king doang nih guys healer gue cuman ada si king ya sedangkan king ini kan mesti silver ya repot guys mesti dikombinasiin dulu kalau nggak pakai goter nah gue butuh healer tadi tuh Elizabeth tadi guys nanti kayaknya bakal gue ambil tuh cuma cuma 5 platinum ya oke kita lihat ban nya nih outlaw brawler ban oke invict charge damage guys wah gila sakit tuh sakit lo sakit lo 500% guys ignore defense sakit mantep tuh nggak ya satu musuh ya ah satu musuh guys udah gitu yang kedua eh decrease attack hahaha wah asik juga ya wih decrease attack lo guys musuh jadi cupul attacknya lo keren ya keren-keren ininya nih ultinya nih ultinya nih ultinya barang sama king invict damage equal 720% wah gila bagus loh kok orang jarang yang pakai kalau menurut gue sih bagus ya 220% itu gede banget ya guys keren loh di plat 5 ultimate move bayangin gila ya jadi kita musuh ya musuh paham king sih ya uniknya apa nih decrease all enemies attack related stat by 15% at the start of the next turn ini ban biru sebenarnya bisa dipakai buat itu yang lawan red demon ya red demon gue nggak perlu naikin si itu batis si slider ya gue naikin dia aja deh decrease all enemies attack related stat at the start of the next turn if the hero doesn't attack element oh oke bisa digunain di arena juga sih nih ya jadi musuh attacknya cupu ya berkurang 15% guys ya wah keren ini keren-keren oke kita cek ya ada apa lagi ya ini ada event heroes ya jadi kalian kalau apa namanya enchant heroes ya naikin level itu kalau nggak salah gampang untuk sukses ininya ya critical ya guys coba kita tes kita tes kita tes ya biasanya kan cuma sukses doang sekarang jadi ultra sukses kalau nggak apa lagi ya oh ultra sukses tuh guys mantep ya wah asyik banget sih banget ini nanti aja gue naikinnya lah banyak banget yang mesti gue naikin soalnya tuh Arthur aja gue belum level 70 Arthur gue ya oke kita pack lagi ke Tevan ada ini nih guys ya power up spin jadi kita ngumpulin tiket ya dari ee Fort dot soul grace ya dapet tiket ya guys udah gitu tiketnya bisa di spin di sini nih nah ini gw udah ada 10 tiket yah coba kita spin ya guys dapat apa nih huh cuk 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 satu dong please satu dong please satu pun juga gak menarik ya beginian doang tunggu deh satu oke 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 ya 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 sudah lah ya lumayan lah ya ini bisa di reset tuh guys mungkin mesti dapetin semuanya dulu ya baru bisa di reset ya oke lah terus ada apa lagi hokpass season bukan minggu ketiga ya hokpass minggu ketiga nih guys ya minggu ketiga itu akan dapet apa nih ya mentoknya ya dapet ini sih penting sih ini gua perlu banget nih SSR pendant sama ini nih SSR tiket nih guys ya kita lihat quest questnya apa aja enchant gampang send friendship coin to friend gampang fort soul grass gampang evolution hape attribute dungeon clear boss battle gampang gampang sih guys paling besok kelar nih ya lumayan sih hokpass udah gitu kita cek apalagi kita cek di event aja lah ya cek di event adventure of the trio troublemakers ini petualangan ini ya si 3 trio eo ya pas ketemu Hendrickson ya kayak di anime season 2 ya apalagi sih boss battle kering event deathmatch share rewards guys enchant gak ada ehh village friendship ya kalo kalian village nya itu hatinya udah 5 kalian bisa dapetin SSR pendant guys kalo kalian cuma 1 juta ya itu udah dari minggu kemarin power up event iya power up spin hmm udah itu doang ya hero enchantment equipment salvage oh ultra sukses oke oke wah itu doang guys sama gacha yang ini buat newbie nih wah gak ada yang menarik ya minggu ini ya wah gak apa-apa ya wah minggu ini gak ada yang menarik jadinya kayaknya gue panggil ppppp doang nih guys ppppp doang ya jadi gue bisa konsen main kapten Tsubasa nih oke kita ke ppp aja lah ya oke sebelum kita ppp ya guys guys gue pengen ngecek nih ya update patch notes nya ya di SDSGC ya untuk hari ini ehh power up and power up spin event yang tadi ya udah ya all 7 festival pick up yang tadi ya gacha 7% rate ada bundle baru rank bundle 5 ya mahal anfield bundle pasti mahal ya buat khusus sultan apalagi nih gak ada yang baru lagi ya oh ya karakter rank nya naik ke level 70 ya karakter rank nya rank gue masih 55 nih gue jarang main soalnya ya masih 55 orang-orang ada pada level 60 semua ya oke sekarang kita mau ngeliat minggu depan ya guys escanor ya escanor udah muncul disini pasti minggu depan muncul guys escanor nya ijo ya escanor nya ijo ehh terus kita lihat lagi skill nya elegan blow ini nyerang satu musuh ya ini sih skill nya sih asik loh guys dia bisa yang silver bisa ngisi ultimate move gold 1 orb ya kalau yang gold itu 2 orb ya jadi dia cepet banget untuk ke ulti nya ya nah kalian liat ehh kalau udah full ya ultimate move gold nya udah full ya kalian liat pasifnya nih uniknya nih ya the person who stand on the pinnacle remove buff sama debuff ya jadi dia kalau kena debuff ya itu bakal hilang ya buff dia juga bakal hilang tapi dia ada immunity debuff guys dia gak bisa diapapain ya gak bisa di bekuin gak bisa di stun gak bisa diapapain guys wah bener-bener kebal ya keren loh GG gak tuh itu itu cruel sun jurus keduanya nih ya wah ignite oh oke ignite doang ya ignite ignite itu buat ini ya biar musuh kena damage nya lebih sakit guys ignite ini ulti nya nih ulti nya GG ya lebih GG dari Jericho kayaknya ya Jericho nya udah sakit banget ya apalagi dia nih guys gila tuh 960% loh attack satu musuh ya musuh langsung mencret guys haha jeger ya mampus ya mencret-mencret musuh nya ya tapi kalau gue ya pribadi gue lebih suka dia yang merah guys yang merah tapi masih agak lama yang merah ya yang merah itu skill nya ada yang AOE ada yang Arya ada yang single yang merah ya yang merah juga lebih tebel guys kalau dia uniknya kalau gak salah naikin HP related stat ya ya lebih tebel yang merah tapi dia juga bagus guys ya ya yang minggu depan lah baru gacha oke kita ppp satu kali ya guys hehehe satu kali ppp yaaduh kenapa selalu ketemunya selalu ini ya Gotter King sama Helbram ya bete gue tiap kali ketemunya begini mulu guys gue sampe bosen banget gak sih bosen banget aduh aduh eh mati kayak lo eh mati kayak lo eh eh lu gak kritikal eh gak kritikal guys ya jadi dia kayaknya ada guild ijo ya guys ada guild ijo kayaknya ada guild ijo kayaknya oke 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 gue benci nih hellbram nih tuh petrify atau lagi dikurangin pas ini ultimate buat gua nih wah dibekuin dua-duanya lo gila ya kacau lo ini lo salah 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 jangan 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 ke dia aja nyebelin ya guys kalo ngelawan apa gotter hellbram sama king itu paling nyebelin ya ayo guild keluar kau mana guildnya oh bukan bukan gil bukan gil emang madesu aja ya gua punya si Jericho ya tinggal satu lagi itu si meliodas ijo oke lah oke meliodas ijo oke meliodas ijo oke meliodas ijo apa ini apa kemudian 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 Terima kasih telah menonton! pengembang ini mendingan gue bukuin aja kita bunuh dia dulu dah oke cepret cepret menang kita guys Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Wow ngeheal nya mantep ya King ya lumayan ya King gua di cancel lagi Ini Gother emang nyebelin nih emang nih Pokoknya Gother, Hellbram tuh di arena tuh paling nyebelin ya Dua itu Oke langsung aja kita kill ya Gua ga tau mati apa engga nih, kayaknya kalo ga mati ya gua bekuin guys Gila kalo gua jadi dia sih gua udah surrender ya Masih diterusin lho, GG lho, RB Kuang Bai Sudahlah ya selamat tinggal lah Selamat tinggal Gother Cepet Oke temen temen, saya mesin dulu ya Seven ladies in Grand Cross nya ya guys Jadi Escanor ya ditunda ya minggu depan baru kita gaca Escanor ya guys Ada event, ya eventnya lumayan lah ya Akhirnya ya gua bisa ngalahin Gother, King sama Hellbram Itu tadi mungkin orangnya sih ga GG banget guys Ada yang GG banget ya, sampe level banget Soalnya dia pake gil hijau tuh Wah tuh susah banget dibunuhnya guys Oke temen temen, thank you udah nonton Jangan lupa di like, komen, share, subscribe Jangan lupa subscribe apa yang belum Kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya guys Thank you guys, bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gua ya Bye 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 bye